Pemirsa bencana banjir di Borodjabi hingga saat ini terus peluas. Bahkan banjir akibat luapan sungai Batanghari tersebut, kini mulai berendam dan memasuki pelantara situs percantian Candi Borodjabi. Akibatnya jumlah kunjungan wisata Candi Borodjabi pada Sabtu siang mengalami penurunan drastis. Inilah kondisi cekar budaya Candi Borodjabi semenjak bencana banjir di wilayah Kabupaten Borodjabi terus meluas. Membuat air masuk ke situs cekar budaya Candi Borodjabi. Seperti lokasi Candi Gedator yang telah ditutup oleh pengelola Candi Borodjabi akibat terendam banjir setinggi 1 meter di sekitar pelantaran Candi. Selain itu lokasi situs percantian Candi Batu Kembar juga telah dikepung oleh tingginya air banjir dari luapan sungai Batanghari yang telah merendam area Candi selama satu bekan lebih. Kondisi sekitar Candi Kembar Batu juga telah terendam banjir setinggi 1 meter sehingga pengunjung Candi Kembar Batu yang merupakan satu area dengan situs bersejarah Candi Borodjabi menjadi sepi pengunjung akibat dikepung banjir. Mulai masuk pelantaran, sudah satu minggu sudah pelantaran Candi Kembar Batu dikelilingnya itu kan, satu meter itu Pak. Wah itu agak rumit agak Pak, itu sekitarnya susah di apa kan Pak, pekerjaannya kan. Lumutnya itu melekat atau rumput-rumputnya itu. Dari tingkat kunjungan wisatawan, akibat Candi Borodjabi terdampak banjir juga menjadi sepi pengunjung. Biasanya di hari libur, pengunjung Candi Borodjabi mencapai sekitar 300 orang atau bahkan lebih. Namun kini saat terjadi banjir di pelantaran Candi Borodjabi hanya sekitar 100 hingga 200 pengunjung saja. Penurunan karena lokasi Candi kan sebagian ada yang banjir. Kalau hari 2, 1 minggu ini biasanya adalah sekitar 300. Kalau sekarang ini paling 190, paling tinggi 200. Terima kasih telah menonton!